Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau ngebahas tentang sentimen dari gamers terhadap penggunaan generative AI atau GANEI. Jadi ada tweet pertanggal 27 Juli atau 2 hari yang lalu, di mana ada salah seorang gamers yang ngepost di Twitter bahwasannya dia menyesal karena sudah mempromosikan game tersebut, karena dia nge-screen capture, ada sebuah thread di channel Discord dari game tersebut, yang menunjukkan bahwasannya mereka menggunakan generative AI di dalam gamenya. Di postingan Discord tersebut, game dev itu bilang kalau dia lagi transversi terhadap penggunaan GANEI yang bisa menggantikan artis mereka dan digunakan untuk membuat item-item di dalam gamenya dengan berbagai macam tema yang berbeda. Walaupun akhirnya di paragraf berikutnya si developer ini ngejelasin bahwasannya penggunaan GANEI ini hanya untuk brainstorming, melakukan concepting gitu ya, instead of mereka biasanya bikin mood board dengan mengumpulkan gambar-gambar di Pinterest, mereka tinggal menggunakan mid-journey AI untuk menampilkan gambar-gambar yang menjadi inspirasi untuk mereka nanti membuat aset. Jadi memang hasil dari GANEI ini tidak langsung dipakai di dalam gamenya kalau menurut postingan Discord tersebut. Tapi sayangnya walaupun sudah dimention seperti itu, respon dari gamers yang sudah memainkan game itu langsung menjadi sangat negatif. Sampai ada beberapa user mereka yang udah mainin game itu sampai belasan jam akhirnya membuat review negatif di Steam page-nya yang menyebutkan bahwasannya alasan mereka memberikan review negatif itu adalah karena penggunaan generatif AI. Ya karena akhirnya banyak yang ngasih review negatif, thread di Twitter itu juga viral, akhirnya developernya membuat statement bahwasannya postingan di Discord mereka yang kemarin itu cuma satir, mereka tidak menggunakan AI di dalam produk yang finish-nya, yang mereka udah buat. Dan mereka juga tidak mereplace artis mereka, mereka bilang bahwasannya sangat mengapresiat tim dan developers yang ada di dalam studionya. Jadi developernya juga udah minta maaf karena menggunakan generatif AI atau karena membuat thread yang memposisikan positif terhadap generatif AI dan kita nggak tahu ya apakah nanti review-review negatifnya berubah jadi positif. Tapi aku juga penasaran nih, apa pandangan teman-teman tentang penggunaan generatif AI dalam video game? Bisa juga dalam konteks hanya untuk proses brainstorming seperti yang dilakukan oleh studio game ini atau bahkan sekarang juga sudah ada studio game yang menggunakan generatif AI untuk menjadikan aset di dalam game-nya. Let me know what you think ya. Terima kasih telah menonton!